Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk para Resen Lover, DJS Lover dan para rakyat amor dimanapun anda berada Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rayu Buang dan Sandrina Baiklah di sore hari ini sebelum kita kupas dan kita bahas sebagainya Untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin akan menyampaikan sebuah kabar nih Para sahabat dia itu datangnya dari rahasia Hidayah dan Akilah Kalista Aduh tampaknya ada di live go play kemarin Aduh dibikin baper kita semuanya para syaki lover tentunya ya Oh sering ya Hei ternyata oh ternyata nih perasaan rahasia dibalik keberduaan mereka selama ini nih ya Disitu ada pertanyaan Raysha kapan pernah gue gombalin si Akilah dong Katanya udah sering tuh Oh jadi maksudnya di belakang kamera sering kembalin Akilah gitu ya Aduh eh apa ini ya Aduh ya keceplosan si rahasia Hidayahnya Langsung aja nih Nah lo keceplosan wahapa ini Dah sering nih katanya ya Ternyata Bapak tuh mainnya rahasia-rahasiaan nih pak Cukup berdua aja yang tau Nah bener tuh Nggak perlu diumbar-umbar dong Dari hubungan rahasia Hidayah dan Akilah Kalista Tentunya hubungan mereka selama ini sangat-sangatlah baik sekali ya Sering tuh contohnya gimana ya Semoga saja mereka berdua nanti kelak dewasanya berjodoh Amin ya Rabbalalamin Waduh oh sudah sering nih Ya si Aca kubalin si Akilah Hmm Aca nih Kemudian next dampaknya Seusai dari acara goplay kemarin Ada sebuah proyek tertentu Buat mereka berdua ya Berfoto dengan seorang ini ya Seniman Seniman paling terkenal nih Bismillah ya ada proyek berdua Amin ya Allah Semoga saja itu benarnya adanya nih Amin paling depan ya Amin ya Allah nih Para sahabat Bukannya ini sutradara BHS ini Ada yang bilang seperti itu Ada yang bertanya nih Para sahabat kira-kira Ini siapa nih ya Iya bener kok Sambi kali ya Dapat proyek bareng sutradaranya ini nih Kemungkinan ada Sebuah proses mini seri Atau yang lainnya Bisa juga seperti itu nih Para sahabat Aduh sama Om Andi Atiara nih Aja belum bisa berlaksana Gak Setradara cinta amarah Apalagi sama Opamaruli sutradara BHS ini ya Emang pernah diajak ya Sumpah Jadi yakin sih Setelah DJS tamat Mereka bisa seproyek Amin Kayak dulu lagi gak sih Insya Allah Doakan saja nih Para sahabat Para sahabat partner Fan-fan mereka dua itu Udah banyak sekali Sampai berjuta-juta fan Ya tentunya Tampaknya Iginya siapa nih Pernah dong Gue DM Om Andi Atiara Aja dibalis Dan beliau bilang Nanti nunggu kontrak Di DJS habis dulu Baru bisa ajakin Sakil main Sinetron Sebagai pemeran utama Wow Keren sekali nih Para sahabat ya Ngajakin Agila Kalista Dan si Rasha Hidayah Sebagai pemeran utama Di sebuah Sinetron Atau di sebuah Miniseri tentunya ya Tapi kan Kalau sama Om Andi Itu kita Yang minta beda Sama Om Naruli nih Ya memang ya Begitu aturannya Kalau sudah ada kontrak Gak bisa sembarangan Mencabut kontraknya Jadi bersabar ya guys Tapi yakin sih Setelah DJS Agila sama Rasha Langsung banyak Tawaran dari sutradara Sutradara hebat Tentunya ya Semoga saja Nanti DJS Bisa bertahan Lebih lama lagi Kalau emang Suatu saat ada Project bareng Alhamdulillah Kita ucapkan Syukur bersama-sama nih Pokoknya Para sakilover Ini semuanya Harus banyak-banyak Bersyukur ya Kalau bisa nih Adain syukuran nih Para sakilover Kayaknya Ini mereka Sudah dilirik Sama setradara BSI Soalnya Sudah ketemuan Aja nih Semoga saja Akan Akan benarnya Hal itu Kemudian next Disini ada Sebuah kabar lagi Mengejutkan dari DJS Nih para sahabat ya Dilansir dari Rating TV ID Rating Top 27 program TV 20 Desember 2021 All version ya Top TV nya RCTI SCTV Indosiar Tampaknya DJS naik dong Lumayan Alhamdulillah nih Para sahabat ya Walaupun ini Terlempar dari 10 besar Setidaknya Ini kemarin Waktu di hari Minggunya Yaitu Ada di posisi Ini ya 43 Kalau gak salah Di penjelasan Bang Mimis Sudah dijelaskan Tampaknya Alhamdulillah Di hari Senin kemarin Pukul 15.30 Hanya Di SCTV Dari Jendela SMP Bisa tembus Di Posisi 27 Dengan 1,4 Dan 11,8 Para sahabat Alhamdulillah Pokoknya Banyak-banyak Bersyukur Insya Allah Dengan Banyak Bersyukur Nanti DJS Semakin Naik Ratingnya Mungkin Karena Banyak Juga Yang Belum Tahu Untuk Para Se-DJS Lover Semuanya Jangan Sampai Lupa Ingatkan Temannya Yang Belum Tahu Pukul 15.30 Waktu Indonesia Berat Seperti Apa Dikatakan Om Indrayanto Ini Hanya Sementara Insya Allah Nanti Kalau Sudah Keadaannya Membaik DJS Bisa Balik Lagi Ke Pukul 17.30 Waktu Indonesia Berat Pokoknya Tetap Semangat DJS Nonton Di TV Dan Jangan Lupa Skip Iklan Biar Rating Dan DJS Naik Lagi Makin Serul Ceritanya Dan Mulai Perbaikan Alur Cerita Sedikit Demi Sedikit Sirindro Mulai Kembali Lagi Beras Sahabat Kemudian Joko Pokoknya Tetap Semangat Para Saki Lover DJS Lover Semuanya Tentunya Kemudian Next Ada Gabet Lagi Yang Dibikin Kita Meleot Meleot Di Sore Hari Ini Tampaknya Terciduk Santrina Tidak Bisa Menahan Kerinduan Kerinduannya Kepada Rebong Tampaknya Ini Sebelum Teks Ini Tampaknya Masih Lati Lirik Lirik Aja Aduh Gemes Santrina Cantek Pokoknya Masih Pagi Diedit Dua Gini Sayang Kalau Nggak Dishave Nggak Dibagi Ini Yang Mungkin Karena Penonton Pada Nggak Semangat Nonton Coba Mereka Bisa Bercanda Dan Ngobrol Lagi Dan Jolan Lebih Sweet Dan Baper Lagi Pasti Penonton Lebih Semangat Lagi Nonton Rating Ser Bakal Naik Dastis Lagi Moga Garisan Secepat Bisa Bertuk Dan Ngobrol Bercanda Lagi Dapet Lagi Nih Nekor Aja Nih Nggak Bapa Nih Bata Sahabat Mulai Makin Hari Makin Membaik Joko Dan Ulang Torebong Dan Sandrina Tentunya Mudah Mudah Sedal DJ Sekelar Baik Kreator Sandrina Dapat Project Baru Lagi Amin Dari Beribu Beratus Ribut Para Jutaan Fan Risan Lover Semuanya Berdoa Dapat Dijabah Oleh Tuhan Yang Maha Risan Terserah Rebong Ada Project Apapun Yang Penting Udah Ada Yang Huru Hara Lagi Di Lokasi Shooting DJS Kemarin Ada Perdebangan Di Hutan Nempel Lagi Segala Pake Ganteng Lagi Gue Udah Muak Ngelihat Nggak Pantes Diperlihatkan Pokoknya Yang Terbaik Buat Risan Semoga Saja Mereka Berdua Tetap Semangat Tetap Kompak Selalu Amin Mungkin Sampai Sini Dulu Yang Bisa Bang Mimin Sampaikan Untuk Kritik Dan Saran Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Bang Mimin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh